Kenapa sekarang baru pada bahas tentang bahaya atau resikonya dari infus whitening itu sih Pernah aku selalu bahas di setiap live bahkan video aku Gimana resiko dan bahayanya kalau kamu sembarangan infus Cantik itu gak harus putih kok Yang kulitnya agak gelap juga cantik tau Manis gimana gitu keliatannya Yang penting itu percaya diri aja Nanti juga terpancar kecantikan dari dalam diri kalian Itu yang namanya beauty inside Segala infus whitening ini itu biar putih Kalau dasar kulitnya bukan putih ya susah gitu loh Yang ngeri itu kalau hasil bagian tubuhnya itu putih Tapi di lipatan ruas jari gitu ya Suka keliatan masih hitam Atau kalau di wajah biasanya semuanya putih nih Wajahnya putih cuman area matanya itu masih keliatan kecoklatan gitu Nah kalau yang kayak gitu juga pasti dipaksain ya Dan menurut aku sekarang kayak gampang ya ngeliat warna kulit seseorang tuh kayak gimana Jadi cukup cek aja wajahnya Dan lihat di area matanya Kalau misalkan area matanya itu keliatan kecoklatan gitu Tapi area wajah yang lainnya putih Nah warna kulit aslinya bisa jadi yang di area mata itu gitu loh Jadi buat kalian yang bingung nih warna kulit kalian seperti apa Kalian bisa lihat ke bagian tubuh kalian yang gak kena matahari Nah itu warna kulit kalian yang sesungguhnya Jadi kalau kalian mau lebih cerah dari warna kulit kalian yang gak kena matahari itu Ya jangan maksain sih Takutnya bahaya apalagi kalau sampai kalian infus whitening Terus lebih parah lagi di tempat yang abal-abal yang bukan semestinya Terus ada juga yang suka minum minuman kolagen Itu sebenarnya buat apa? Kalian gak takut apa yang namanya gula atau manis yang ada di dalam kolagen itu sendiri Kalau kayak gitu mending minum just juice banyak rasa enak kan Bicanda gak kayak gitu maksudnya Jadi menurut aku jangan sampai kalian tuh mau ngambil manfaat dari sesuatu Tapi kalian juga mendapatkan rugi dari hal itu gitu loh Kalian mau memutihkan badan kalian Tapi kalian juga mendapatkan gula yang banyak gitu Karena kan per hari itu kita mengkonsumsi gula itu dibatasi ya Kalau dari minuman kolagen aja kalian udah dapet gula Terus dari makanan lain gimana gitu Nanti konsumsi per hari gula kalian itu bisa lebih gitu loh Jadi kalau aku sendiri, kalau ditanya Kamu gak mutihin badan? Aku sendiri, kalau mau mutihin badan cukup dijaga aja sih Jangan sampai kusam Jangan sampai kusam dari kulit yang semestinya gitu Kulit aku segini, terus jangan sampai turun gitu warna kulitnya Terus, kalau pun harus mengkonsumsi sesuatu Aku lebih prefer minum suplemen Menurut aku lebih aman sih daripada sunti putih Karena yang namanya suplemen kayak gini kan Pasti dia melalui banyak pemeriksaan di Kemenkes gitu loh Karena menurut aku Bepom ataupun Kemenkes lebih gampang Ngasih label Bepom dan lebih aman itu produk-produk yang kayak gini gitu loh Ya produk kayak gini juga sebenarnya harus bener-bener hati-hati sih Karena kan gak semua merek Dan kalian juga harus belinya di tempat-tempat yang resmi Gak sembarangan Gimana guys menurut kalian? Masih mau suntik putih ataupun infus whitening? Coba komen di bawah ya Bye